Sontoloyo Sebuah pekerjaan Yang di pulau jawa dikenal sebagai Penggembala bebek Atau angon bebek Mereka disebut dengan Sontoloyo Namun Memiliki pergeseran arti Yang artinya berupa makian Namun sebenarnya Penggembala bebek ini Disebut dengan Sontoloyo Walaupun saya sendiri tidak berani Memanggil mereka dengan Bapak Sontoloyo Saya khawatir Nanti saya bisa digebukin Oleh para bapak-bapak Sontoloyo ini Inilah pekerjaan mereka Menjadi penggembala bebek Ratusan bebek Bisa di atas 100 Sampai 500 ekor bebek Yang mereka gembalakan Dan Disini adalah proses penggembalaan Ketika bebek ini Dipindahkan dari satu sawah Ke sawah yang lain Ada kalanya Ketika Sawah ini sudah tidak memenuhi Pakan bebek Maka Para bapak Sontoloyo ini Akan memindahkan Bebek-bebeknya Ke sawah lain Yang lebih luas Dan lebih banyak makanannya Karena kalau bebeknya Dan bebek ini pun Sepertinya sudah mengetahui Jadwal kapan mereka Akan dilepas ke sawah Dan dalam pemindahan bebek ini Mereka menggunakan Mobil pickup Dari Dari teman atau kenalan Yang sudah Biasa langganan Dalam memindahkan Bebek mereka Dengan jarak sekitar 10 km Biaya pemindahan Dari bebek-bebek ini Dengan mobil pickup Dibanderol dengan Biaya 200 ribu Nah Seperti ini contohnya Ketika Bebek-bebek ini dipindahkan Dan dimasukkan ke kandang Kita bisa lihat Ini adalah mobil pickup Dengan Merek Suzuki Carry Atau Suzuki Futura Atau mungkin ini Bisa jadi Mitsubishi Eee 1.300 Kalau gak salah ya T120 Mitsubishi T120 Pickup Ini dipindahkan Dengan cara Memindahkan secara manual Bebek-bebek ini Kita bisa lihat lagi Disini Bebek-bebek ini Yang jumlahnya ratusan Berpindah tempat Mereka menuju sawah Yang baru saja dipanen Yang tentu saja Disana lebih banyak Padinya Memang Ketika Terjadi yang namanya Penyeberangan bebek ini Apalagi di jalanan yang cukup padat Volume lalu lintasnya Tentunya akan mengganggu Jalannya lalu lintas Beberapa orang yang tidak sabar Akan Dulunya mungkin Karena tidak sabar Akan menyebut Ah dasar Sontoloyo Lama-lama Sebutan Sontoloyo ini Berubah Menjadi sebuah Makian Padahal Kalau secara netral Atau Gerobak Yang ditarik Ditarik oleh hewan Lembu Atau sapi Jadi Bajingan Dan Sontoloyo Sudah mengalami Pergeseran makna Seperti inilah Proses pemindahan Bebek-bebek itu Dari satu sawah Ke sawah yang lain Dan disini Anda bisa melihat Bagaimana Para Sontoloyo ini Memindahkan Menggiring Bebek-bebeknya Dari satu Sawah Ke sawah yang lain Yang masih banyak Padi Sisa-sisanya Jadi Diharapkan Bebek-bebek ini Bisa makan lebih banyak Lebih kenyang Dan tentunya Bisa memproduksi Telur bebek Yang lebih banyak Sehingga akan Menghasilkan Keuntungan yang lebih besar Untuk para Bapak-bapak Sontoloyo ini Kita lihat Bebek-bebek Sontoloyo ini Sedang menyeberang Di atas asfal Dan ada motor yang Hampir saja melintas Itulah Sekelumit cerita tentang Sontoloyo Terima kasih